Oke, mungkin di video ini akan sedikit berbeda ya, karena aku, ini bukan guide atau apa ya, atau semacam tutorial sih. Aku cuma mau cerita aja nih buat kalian ya. Disini juga aku matiin suaranya ya, supaya kalian bisa denger suaraku dengan jelas. Nah, aku tuh, wakil nyaranin banget buat kalian ya, untuk mengikuti yang namanya komunitas. Nah, kalian dari awal game pun dikasih ini ya, dikasih untuk chat. Ada fitur chat yang terbuka dari awal, karena memang namanya game RPG ya, dimana-mana ada aja itemnya tuh ini dan itu, ini dan itu, ini mau ngapain, investasi itemnya bagaimana gitu kan ya. Kan emang game RPG ya begitu kan. Nah, kalian daripada kalian bingung-bingung begitu, kalau kalian punya komunitas, setidaknya kalian bisa nanya kan. Dan kalian nanya, itu kalian bisa mempercepat progres kalian juga gitu kan, dan nggak ngabisin waktu buat ngelakuin hal-hal yang salah gitu. Misalnya, ya namanya di awal permainan juga kan aku udah bilang, jangan dulu investasi ke defensif misalnya, atau jangan pernah kalian tuh melakukan yang namanya sacrifice atau power up gitu kan ya. Aku dulu juga bikin kesalahan itu sih, aku termasuk orang yang awal-awal power up ya, jadi di awal-awal permainan aku ya nge power up, karakter seri dilaku aja itu sedikit banget lah pokoknya. Itu karena aku nge power up ya, dulu aku nge power up terus. Itu namanya pemula kan ya, namanya awal-awal main nggak tahu apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya aku mulai nanya-nanya di chat, ngobrol-ngobrol aja gitu sama orang-orang di sana. Nah, tapi kan ada minusnya juga tuh, kalian perlu paham bahasa Inggris kan ya, namanya juga chatnya channel global kan ya, jadi disitu ya yang paling banyak memang pembicara bahasa Inggris gitu loh. Nah, aku nyaranin kalian itu ikut aja gitu loh ke Discord-nya School Girls Mobile Indonesia. Nah, kenapa? Karena ya disitu kan tempatnya ya selain bahasa Indonesia, jadi kalian bisa ngumpul-ngumpul sama orang yang juga bermain School Girls Mobile gitu ya. Jadi, ya bisa nanya-nanya, bisa ngobrol-ngobrol tentang tips dan trik lah segala macem ya kan. Sama termasuk yang aku cerita-ceritain di, atau aku bikin video-videonya di sini, di channel ini, itu semua juga aku bahas, terus sama kok pembahasanku juga sama di, ini di grup Discord-nya. Jadi, ya enaknya kalian bisa sambil ngobrol, kalian bisa sambil santai. Dan disitu emang servernya santai aja sih, kalian gak harus ngomongin tentang School Girls Mobile, kalian bisa ngomongin tentang game apa, main bareng, main game apa. Ya silahkan aja, aku juga termasuk orangnya open aja sih, kalau kalian mau main apa gitu. Serah, mau ngobrolin apa, ya aku ikutan aja gitu. Jadi santai aja disitu, seakan langsung deket juga gak apa-apa sih. Nah, jadi gitu, makanya gitu. Jadi komunitas itu penting ya, untuk kalian berkembang gitu, untuk kalian belajar gitu, di gamenya, di mainnya. Gimana, ini apa yang harus aku lakuin di sini, ini di mid game kan. Sekarang kalian harusnya di tahap mid game. Jadi, pokoknya aku dulu tuh juga main kayak kalian, sama, bikin kesalahan. Dan itu juga karena aku bisa, apa ya, memperbaiki kesalahanku itu karena aku ikut komunitas. Jadi dulu aku Discord-nya School Girls Mobile yang internasional, yang global. Ya harus bahasa Inggris sekali lagi kan ya. Aku juga udah biasa kalau bahasa Inggrisnya, buat kalian yang katakanlah kesulitan memahami apa sih yang mereka bicarain gitu dalam bahasa Inggris. Ya penting banget sih ikut ke yang bahasa Indonesia-nya gitu. Jadi, aku selalu naruh link buat masuk Discord-nya ya. Kalian bisa cek di deskripsi, kalian bisa langsung join aja, udah pasti masuk kok. Dan sekali lagi, disana santai aja ya. Dan ingat, it's just a game, have fun, bye.